Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel yang sama Budi Cux kali ini saya membuat sebuah rangkaian amplifier dengan bluetooth yang temen-temen seperti ini rangkaiannya cukup simple ya teman-teman cukup menggunakan satu potensi stereo seperti ini teman-teman yang kakinya ada enam kalau enggak ada ya pakai potensi umono juga bisa cuma potensi umono nya ada dua yang ini nilainya 50k ya temen-temen yang ada temen-temen dan ada sekreters ya ada saklar on-off dan juga jackdc ya temen-temen seperti ini ini tidak saya kasihkan ke box ya temen-temen ini saya rangkaian disini nanti saya kasih tahu cara alur-alurnya aja ya temen-temen mungkin temen-temen punya box juga bisa diaplikasikannya ke box nya ya temen-temen dan dibelakang ini ada socket speaker seperti ini ya temen-temen ini sesuai yang merah plus yang hitam ya temen-temen Oke ini kitnya tpa3110 ya temen-temen 30 watt ini saya suplai dengan eh 3 ampere ya temen-temen power supply 3 ampere 12 volt oke langsung aja kita pasang pertama-tema temen-temen ini kan sudah saya pasang semua tinggal pasang yang bagian input nah ini inputnya ya temen-temen kemarin sudah saya pasang dengan pin kontrol pasif ya temen-temen sekarang saya pasang dengan potensio 1 aja temen-temen cuma disini saya menambahkan bluetooth ya temen-temen ini dari permintaan temen-temen di kolom komentar ya temen-temen eh langsung aja saya solder bagian R nya oke selanjutnya jadi seperti ini yang yang tengah-tengah ini ground yang kanan kiri ini L ini R ya oke lanjut langsung ke potensio ya temen-temen nah ini kan potensinya ada pentolanya seperti ini temen-temen nah ini ground ya temen-temen langsung aja di gandeng nah seperti ini ya temen-temen hai untuk input pada git ini ini input ya temen-temen masuk ke out pada potensio yang tengah ini out ya temen-temen yang sebelah kanan sendiri ini input jadi kita masukkan ke in output tengah-tengah sini ya temen-temen jadi temen-temen harus mengikutinya satu per satu ya temen-temen biar nggak salah ini untuk ground ya temen-temen tengah masuk ke ground sini ya temen-temen kemasangannya cukup mudah sekali temen-temen jika kalian mengikuti dari awal pasti bisa temen-temen ya anti gagal temen-temen oke jadi seperti ini oke selanjutnya untuk in pada potensio kita sambung ke out pada mp3 bluetooth ya temen-temen disini kan ada tulisannya yang tertera ya air out ground dan air out ya temen-temen dan bawah sendiri antena oke langsung aja kita pasang pada airnya dulu kita urutkan ya temen-temen tadi yang tengah ini yang ground ya temen-temen yang ini yang bawah air yang atas L nah yang tengah sendiri ini untuk yang ground yang digabung ini jadi temen-temen nggak usah bingung kalau mengikutinya dari awal pasti bisa dan pasti berhasil ya anti dengul ya seperti ini ya temen-temen dan selanjutnya untuk ini input disini juga ada tulisannya ya temen-temen nah ini ya L in crown tengah bawah sendiri R in seperti biasa yang tengah-tengah ini ground yang ini R L nya langsung aja dipasang pada soket R C A ya temen-temen ini sebenarnya untuk mungkin disambungkan ke perangkat lain yang tengah ini ground yang tengah ini ground jadi seperti ini ini untuk input ya temen-temen tapi nanti kalau ngeplay ampli ini nggak pakai ini ya nggak apa-apa langsung ke build oke untuk input dan outputnya sudah selesai tinggal ke suplai dayanya ya temen-temen seperti ini ini saya sedikit jelaskan VCC ini untuk plusnya GND untuk min nya ya temen-temen VCC kita solder dan ini ya ini saya ambil yang crown nggak apa-apa plus juga nggak apa-apa sementara saya kasih timah ini ground masuk ke sini ya sambung lagi atasnya dan masuk ke cek DC ya temen-temen dan yang ini plus ya temen-temen plus langsung aja masuk ke sini temen-temen nah jadi dikasih saya kelar ya temen-temen biar enak seperti ini ya oke rangkaiannya ini udah jadi ya temen-temen jadi seperti ini temen-temen cinta nanti dirapikan sedikit oh iya sebentar temen-temen untuk suplai dayanya ini ada ini tengah ini ground 12V ya temen-temen kita sesuaikan aja nah yang ini untuk 12V yang sebelah kanan untuk min langsung gandeng aja temen-temen di sini nggak apa-apa ini 12V yang ini minnya oke oke jadi di paralel aja ya temen-temen nanti untuk mp3 bluetoothnya oke jadi sudah selesai sekarang waktunya pengetesan ya temen-temen oke jadi ini sudah saya konekkan semua ya temen-temen ini untuk arusnya suplai dayanya dan ini untuk spekernya stereo ya temen-temen saya pakai spekernya 12 in ini temen-temen asli ini real x2 temen-temen ya ada di bawah ini dan suplai dayanya saya pakai ini ya temen-temen karena tadi yang 3 hampir saya cari nggak ada akhirnya saya pakai ini power supply seperti ini ya temen-temen oke langsung aja saya play ini sudah nyala ya temen-temen dan ini untuk bluetoothnya sudah nyala nah itu tidak noise sama sekali ya temen-temen bersih tidak ada noise ini sudah saya buka nah tidak ada noise ya temen-temen oke langsung aja saya konekkan dulu oh ini ternyata sudah terhubung ya temen-temen oke jadi langsung aja ini saya kosongkan dulu saya yang tidak copy-rackin ya temen-temen oke yang ini saya fullkan ya temen-temen oke nyambung ya temen-temen ini temen-temen jadi suara dari DPA ini sangat cermin ya teman-teman kencang banget suara ini saya pilih yang naik lain mantap sekali teman-teman cermin suaranya sangat berasa selamat menikmati oke sekian review tadi saya cara pembuatan amplifier ini yang penting amplifier bluetooth terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa like, komen, share dan share terima kasih sudah menonton